Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel warung gamepad Kali ini kita akan langsung berikan tutorialnya Bagaimana caranya mengembalikan lagi Pemain-pemain ikonik kita ya Pemain ikonik kita dan legend-legend kita Oke boski ya Karena Semenjak perbaruan ini Dia Jadi kesemula ya Jadi harus dikontrak kembali lagi Kita langsung buka saja ke tim saya Kemudian kita ke pemain Oke kita lihat disitu ada Banyak sekali yang hitam ya Itu tandanya tidak dikontrak Jadi kita harus Perpanjangan kontrak dulu ya Nah ini Noradona kontraknya habis Jadi kita harus perpanjang dulu Oke Kita lihat dulu Bukan dia bisa main Nah itu ya Itu bisa dilihat Kemudian legend juga banyak nih Rivaldo coba saya gitu Oke disini ada sisa 10 ya 10 untuk kontraknya Oke kita perpanjang juga Nah seperti itu Oke Nah itulah caranya untuk Mengembalikan ikonik dan legend kita Misalnya ya Oke mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa di subscribe Like-nya Share-nya di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati